Tapi ini omongan yang bisa aku percaya dan aku melihat WhatsApp. Kalau suami aku mau menceraikan aku. Tolak Kalina pulang, Vicky Prasetyo tinggalkan begitu saja istrinya di lobi hotel pukul 1 malam. Pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah berada di ujung tanduk. Isu perceraian ternyata benar adanya, bahkan Vicky Prasetyo disebut-sebut telah mengungkapkan soal perpisahan itu kepada anaknya. Di tengah kepiluan hati seorang Kalina Oktarani, ia mengaku masih mempertahankan pernikahannya dengan Vicky Prasetyo. Kalina kekeh berharap pernikahannya dengan seorang Vicky Prasetyo menjadi pernikahannya yang terakhir. Berbagai upaya diakui Kalina telah ia lakukan untuk pernikahannya dengan Vicky Prasetyo. Termasuk menurunkan ego Kalina dengan memilih kembali pulang ke rumah Vicky Prasetyo. Akan tetapi, ternyata bukan sambutan hangat yang diterima Kalina Usai yang memilih tinggal sementara di rumah ibunya selama 2 minggu. Kalina justru mendapatkan penolakan dari Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo justru melarang Kalina kembali ke rumahnya dan meminta agar Kalina kembali saja ke rumah ibunya. Kalina mengatakan sebelum akhirnya dia memilih pamit pergi dari rumah Vicky Prasetyo, Kalina telah mendengar soal ucapan Vicky kepada anaknya yang akan menceraikan dirinya pada bulan ini. Dalam pengakuan Kalina di youtube dapur bincang online yang dipandu hos Antonius Rovi, Kalina membongkar semua kisru di rumah tangganya. Kalina sebut tanpa berniat untuk menjelekan suamunya, Ia mengatakan bahwa mendengar keluhan suaminya yang disampaikan kepada anaknya bahwa Vicky Prasetyo akan menceraikan Kalina bulan ini. Aku mendengar dari orang terpercaya bahwa dia bilang sama anaknya kakak, Red. Kakak jangan terlalu terluka sama mami Kalina, Red. Toh bulan depan bulan ini, Red, mami Kalina, Red sama Daddy, Vicky Prasetyo, Red juga akan pisah pasti cerai. Mendengar itu aku merasa digampar, ungkap Kalina sambil menagis pilu. Kalina Oktarani, istri Vicky Prasetyo menunjukkan masih menggunakan cincin kawinnya sebagai bukti dia masih ingin mempertahankan pernikahannya. Kalina mengatakan dirinya langsung bertanya kepada anak Vicky yang akrab disebut kakak untuk mengetahui kebenarannya. Kalina terkejut ketika sang anak menunjukkan WhatsApp jawaban Vicky yang ternyata tidak membantahnya. Dat kakak minta maaf karena obrolan kita yang disusitei sampai ke mami, kata Kalina. Kalau suami aku tidak pernah ngomong soal itu perceraian, Red seharusnya kan dia bilang, kakak, kan kakak tahu tidak ada obrolan seperti itu, besok-besok jangan bicara seperti itu. Harusnya kan menjawab seperti itu kalau memang tidak pernah berbicara hal itu perceraian, Red. Akan tetapi Vicky membalasnya dengan, hingga apa-apa sayang toh sudah terjadi, tanda sekalina. Jawaban yang tanpa bantahan tersebut seakan-akan mengiakan tentang perceraian yang akan dilakukan Vicky Prasetyo ke Kalina. Usai mengetahui hal tersebut Kalina mengaku mendapat telepon dari seseorang yang memujukkan dirinya. Hingga akhirnya Kalina kalut dan memilih untuk sementara berintropeksi diri terlebih dahulu dengan pamit pergi. Namun ternyata, usai pergi, Kalina tak lagi bisa kembali ke rumah sang suami Vicky Prasetyo. Waktu aku menemui Vicky, rasanya aku kangen banget, ingin memeluk dia dan menggandeng tangannya. Tapi dari gesture tubuhnya Vicky tidak mau dipeluk, tidak mau digandeng, ungkap Kalina dikutip dari Youtube Dapur Bincang Online. Aku dilarang pulang, aku ditinggalkan di lobi hotel jam 1 malam, dan aku terdiam berjam-jam menunggu di lobi hotel karena tidak tahu harus ngapain, tangis Kalina pilu. Kalina menjelaskan jika dirinya ditinggalkan di lobi hotel oleh Vicky Prasetyo usai ditolak kembali ke rumahnya dan disuruh untuk pulang ke rumah ibundanya saja. Karena saat itu Vicky Prasetyo menyuruh kembali ke rumah ibu aku. Tapi aku jawab kalau pulang ke ibu, aku naik taksi saja, kata Kalina yang ditinggalkan begitu saja di lobi hotel oleh Vicky Prasetyo. Kalina mengatakan yang saya harapkan, ayo berdiskusi, atau karena kebetulan sedang menginap di hotel itu, ya sudah menginap saja di hotel. Tapi ternyata tidak, padahal aku sudah berniat pulang ke rumah mas Vicky, sudah membawa semua baju, kata Kalina kembali menangis terseduh. Kalina mengaku telah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangganya, namun Kalina mengaku imamnya adalah Vicky Prasetyo. Sehingga Kalina memilih ikhlas menunggu keputusan dari Vicky Prasetyo. Selamat menikmati. Selamat menikmati.